Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Dan untuk pembahasan pada custom room ini, mungkin disini saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang custom room ini karena saya juga baru install. Tadinya saya mencoba room ini tuh buat review, tapi karena ada beberapa masalah atau kendala yang terjadi di room ini, jadi saya putuskan tidak mereview custom room ini, dan disini saya hanya ingin memberitahu aja kepada kalian yang ingin mencoba custom room ini sekarang. Ya dan untuk custom roomnya disini adalah Tequila OS, untuk Androidnya berada di Android 13. Lalu untuk kernelnya disini menggunakan Proton dari defaultnya, dan untuk room ini entah ini adalah ROM baru atau bukan di Poco X3 Pro, tapi saya baru tahu ada ROM Tequila OS ini karena update-nya itu di tanggal 26 November kemarin, jadi masih terbilang sangat baru. Kemudian pada setelan Tequila OS di dalamnya ini seperti menyimpan banyak fitur, tapi setelah saya lihat untuk di dalamnya ini ternyata tidak ada fitur sama sekali. Kemudian di ROM ini juga ada sesuatu hal yang menurut saya itu patah, untuk hal ini berada pada jaringan. Nah untuk bagian ini saya kira awalnya itu cuma pada indikator jaringan aja yang bermasalah. Disini saya sebenarnya menggunakan dual SIM, tapi terbacanya itu hanya satu SIM saja. Disini saya menggunakan XL dan 3, tapi untuk indikator sinyal di atas itu hanya terbaca satu SIM card saja. Dan untuk hal ini saya kira hanya bug pada indikator jaringan saja yang seperti ini. Tapi ternyata untuk hal ini juga ternyata berpengaruh kepada kekuatan jaringan. Contohnya saat kita mau browsing dan yang lainnya, untuk jaringannya ini ternyata lemot. Padahal sebelumnya saya tes untuk jaringan ini normal-normal saja tidak ada masalah. Lalu pada bagian tampilan disini setelah saya cari-cari, ternyata tidak ada pilihan untuk pengaturan refresh rate. Entah kenapa untuk pilihan refresh rate-nya di ROM ini tidak ada, tapi untuk refresh rate default yang saya rasakan disini sudah terkunci di 120Hz, karena untuk refresh rate-nya ini terasa sangat smooth sekali. Kemudian pada bagian wallpaper dan gaya disini tidak ada pilihan warna. Lalu untuk icon bertema disini sudah bisa digunakan, tidak ada masalah. Dan untuk pilihan warna ini jika dilihat dari pengaturan ataupun dilihat dari bagian homescreen disini masih tidak tersedia. Dan untuk ROM ini menurut saya sangat disayangkan saja karena masih banyak kekurangan. Untuk ROM Tequila OS ini yang saya rasakan sebenarnya sudah smooth. Dan disini tadinya saya mau tes game juga, tapi untuk tes game ini sepertinya tidak bisa dilakukan untuk sekarang. Soalnya disini saat saya mau tes atau mau main Mobile Legends saja tidak bisa login. Untuk kuota masih ada dan jaringan yang digunakan pun sedang tidak dalam keadaan gangguan. Padahal sebelum saya ganti ke ROM Tequila OS dari ROM sebelumnya, untuk game Mobile Legends ini tidak ada masalah masih bisa login dan untuk jaringan juga saya masih menggunakan jaringan yang sama. Tapi entah kenapa setelah saya pindah ke ROM Tequila OS ini, untuk game Mobile Legends ini tidak bisa login. Dan untuk masalah tidak bisa login ini, entah ini kesalahan pada jaringan, ataupun game, ataupun juga ROMnya. Tapi setelah saya menggunakan Wi-Fi juga dengan hotspot, disini masih tidak bisa login. Kemudian pada tampilan navigasi sistem di ROM ini hanya tersedia 2 bagian saja yaitu full gesture dan tampilan 3 tombol navigasi. Sebelumnya mohon maaf ya apabila videonya tampilannya seperti ini kurang enak dilihat dan kurang enak dipandang. Lalu pada bagian keamanan di ROM ini tidak tersedia paste unlock. Ya dan menurut saya untuk custom ROM ini sudah bagus sih sebenarnya. Untuk ROMnya sebenarnya sudah sangat ringan dan sudah sangat smooth. Tapi karena banyak sekali kekurangan dan banyak sekali bug, untuk saat ini ROM ini jadinya sangat tidak rekomendasi. Dan untuk developer di ROM ini semoga saja kedepannya bisa memperbaiki semua masalah yang ada saat ini pada custom ROM ini. Entah itu bug ataupun sebuah kekurangan. Lalu untuk booting di ROM ini saya rasa sudah sangat cepat. Dan untuk bootingnya mungkin disini saya akan tes saja pada bagian bootingnya. Dan untuk bootingnya ini bisa kalian hitung seberapa lama. Dan untuk bootingnya ini menurut saya sudah sangat cepat karena sudah bisa nyala dalam waktu di bawah 10 detik untuk masuk ke bagian home screen. Atau bagian layar kunci. Ya jadi untuk tanggapan kalian bagaimana tentang custom ROM ini. Kalau saya sih setelah mencoba custom ROM ini di ROM ini sudah sangat smooth. Sudah sangat enteng tapi karena masih banyak sekali masalah atau banyak sekali bug dan kekurangannya. Jadi saya akan menunggu update kedepannya tentang custom ROM ini setelah developernya ini memperbaiki semua masalah yang ada di custom ROM ini. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf ya apabila videonya ini kurang enak dilihat atau kurang enak dipandang. Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah selalu menonton video-video dari channel ini meskipun dengan video yang seadanya seperti ini. Jadi untuk pembahasan pada ROM Tech Willow OS ini hanya seperti ini saja karena gak perlu banyak lagi yang dibahas. Karena semua kekurangan dan bug yang saya temukan sudah saya bahas. Mungkin di ROM ini kalian ada yang sudah mencoba dan juga ada bug yang saya tidak temukan dan saya tidak sebutkan di dalam video. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROMnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.